kalau dari segi penyimpangan ini udah sangat-sangat menyimpang dari ketika bicara rukun islam mereka rukun islamnya dirubah sahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji memang secara ini masih sama, tapi tafsirnya berubah sahadat misalnya, diartikan bahwa tiada negara kecuali negara islam, bareng siapa bernegara selain negara islam, dia kafir sholat, di al-zaitun itu bukan bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena mereka mengatakan negara ini masih kafir, jadi belum diwajibkan sholat, jadi sholat mungkin ada event-event tentu saja, untuk menguatkan alam bawah sadar bahwa mereka punya tujuan, makanya ritual-ritual sholat yang disana kan aneh, karena mereka bukan agamawan, mereka itu negarawan sholatnya pakai-pakai jas, pakai dasi seperti yang kemarin kita lihat bersama zakat juga mereka dianggap sebuah kewajiban seorang pemimpin wajib mengambil dari jamaahnya karena ayatnya ambillah sodakoh, untuk membersihkan diri, jadi kalau mau bersih harus memberikan zakat, kalau enggak ditagi nanti oleh Pak Jigu bilang selamat menikmati selamat menikmati